Renungan Ramadan, kalau kita ingin tahu apa, sanksinya orang meninggalkan perintahnya Allah. Kalau kita meninggalkan apa, seada seorang meninggalkan perintahnya Allah berupa sholat, itu sudah jelas apa siksaannya, apa sanksinya. Ini sholat itu standar, jadi pertama-tama amal yang akan dihisap nanti di hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat, siksaannya sudah sama-sama kita-kita semuanya. Kemudian juga zakat, orang yang sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, kemudian tidak dikeluarkan zakat itu. Kalau berupa emas atau perak, maka akan ditampakkan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya itu disiksakan kepada orang yang mempunyai emas dan perak itu. Kemudian orang yang tidak mengakui bahwasannya haji itu wajib, juga ada sanksinya. Kita sudah tahu mengakui bahwasannya, barang siapa yang mampu berhaji, tapi tidak mau oleh Nabi disuruh milih mati Yahudi atau masih mati Serana Serani. Sanksinya semuanya, ada sanksinya. Sekarang kita ingin tahu, kalau puasa Ramadan itu benar. Kalau pahalanya puasa Ramadan yang kita ketahui sudah. Sudah berdua. Sudah banyak sekali apa yang kita ketahui tentang fadilahnya Ramadan dan pahalanya Ramadan sehingga disembunyikan oleh Allah. Ramadan itu puasa itu untuk saya. Semua amal perbuatan manusia itu, itu miliknya sendiri. Saya berikan pahalanya masing-masing dari amal itu. Kecuali puasa. Kalau puasa itu untukku. Milikku puasa itu. Jadi pahalanya, apa kata saya? Kata-kata apa saya itu, apa katanya saya itu bukan mungkin bisa lebih banyak daripada amal yang lain. Mungkin bisa lebih dikit. Saya dirahasiakan oleh Allah. Sesuatu yang dirahasiakan ini, maka kita harus berhati-hati di dalam amal ini. Jangan sampai mengamalkan puasa ini, kita mengalami kekeliruan. Kesalahan di dalam puasa itu. Tapi kalau kita itu mengalami kesalahan sedikit di dalam mengamalkan puasa, maka tidak ada gunanya kita berpuasa. Bagaimana sabdanya Nabi? Barang siapa yang tidak mau meninggalkan omongan yang bohong. Atau cerita-cerita yang tidak jelas benarnya. Tidak mau meninggalkan selalu bercerita sesuatu yang tidak jelas benarnya. Ketanya Allah, saya tidak butuh kamu meninggalkan minum, meninggalkan makan. Baik itu lapar maupun daaga, saya tidak butuh. Artinya puasa ini tidak ada pahalanya. Ini resikonya orang yang berpuasa tapi mengalami kesalahan di dalam puasa itu. Resikonya adalah langsung hilang. Tidak ada gunanya. Jadi kita dapat lapar dan daaga itu saja. Itu saksinya kalau puasa tapi cara melakukannya ada kesalahan. Begitu jadinya. Sekarang ada orang terang-terangan tidak puasa. Tahu, wajibnya puasa tahu. Ini bulan Ramadan sudah tahu. Ujur tidak ada. Sengaja tidak puasa. Dirinya juga sehat. Tidak ada apa-apa. Pokoknya tidak ada Ujur sama sekali. Sengaja tidak puasa. Lalu apa saksinya. Lalu apa saksinya. Ini selama ini kita lihat hadisnya tidak ada. Apa saksinya orang yang tidak puasa itu ya. Orang yang tidak puasa Ramadan. Secara sengaja. Apa siksaannya tadi semuanya. Ternyata di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya. Orang yang ketika Ramadan. Sudah masuk waktunya Ramadan. Tidak ada persiapan untuk menyongsong datangnya Ramadan. Tidak ada persiapan. Artinya bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Tidak ada perbedaan. Sama saja. Kemudian setelah masuknya bulan Ramadan. Dia tidak menghiraukan. Baik itu puasa. Amalan puasa. Atau perawah dan lain sebagainya. Tidak menghiraukan sama sekali. Tidak mau mengamalkan sama sekali. Kalau ditanyakan kamu akamah apa. Islam. Kenapa tidak puasa. Sudah dulu saya tidak puasa. Ya mungkin dari apa. Didikan orang tuanya atau apa. Itu ternyata di situ ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya. Nanti di hari kiamat. Orang yang tidak ada penghormatan terhadap bulan Ramadan. Ini saksinya bagaimana. Nabi kita s.a.w. Ketika melihat umatnya. Ketika melihat umatnya. Nyata-nyata itu umatnya. Kok mau dimasukkan ke dalam neraka. Atau disiksa. Dipukul. Ini. Nabi itu kalau melihat umatnya begitu itu. Kasian. Jadi kasih sayang Nabi itu bukan hanya di dunia. Tapi nanti di akhirnya juga masih ada. Ceritakan di amat hadis itu. Nanti Nabi ini akan melihat seorang. Yang dipukuli oleh malaikat. Dipukuli oleh malaikat. Lari lagi. Dipukuli lagi. Lari lagi. Dipukul lagi. Nabi melihat orang yang begitu itu. Kasian. Kemudian dikejar oleh Nabi. Malaikat. Kenapa Anda menyiksa. Orang ini. Apa salahnya. Saya tidak tega. Ini umatku. Kenapa Anda memukuli. Jawabnya Nabi. Jawabnya malaikat ini. Orang ini kalau sudah Ramadhan. Tidak ada pengurumatan sama sekali. Puasa ya tidak. Amal ini ya tidak. Pokoknya tidak menggeraukan kepada. Bulan Ramadhan. Bagaimana Nabi jawabnya. Oh kalau begitu. Saya tidak tanggung jawab. Dengan orang yang tidak hormat. Terhadap Ramadhan. Ini ya. Kalau masih dosa-dosa yang lain. Masih disanggup. Untuk menyafah hati Nabi. Tapi kalau sudah orang ini. Sudah mau. Tidak menghormat sama sekali. Kepada Ramadhan. Nabi tidak tanggung jawab. Nanti di akhirnya. Lepas. Sudah. Maaf saya tidak berani. Kalau orang ini mendekat Ramadhan. Dan saya membelanya. Atau memberi syafatnya. Bukan. Apa. Bukan tugasku. Untuk menyafah hati orang yang. Tidak menghormat. Terhadap Ramadhan. Lagi. Di sini. Kadang-kadang orang itu. Tidak ada bedanya. Antara Ramadhan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Karena dalam sebuah hati yang lain. Man fariha. Biduhu di Ramadhan. Haram Allah. Jasa tahu. Alam niron. Barang siapa yang senang. Dengan masuknya bulan Ramadhan. Maka Allah. Mengharamkan jasadnya. Masuk ke dalam neraka. Hanya senang saja. Senang. Karena Ramadhan mau datang. Maka amalan-amalan. Akan saya tingkatkan. Berupa amalan apa itu. Ritual. Maupun sosial. Saya tingkatkan. Kena Ramadhan. Itu. Pahalanya. Tidak sama dengan bulan-bulan. Yang lain. Bayangkan. Orang diam. Dianggap baca tasbeh. Orang tidur. Dianggap beribadah. Kan lain. Tidak ada. Selain Ramadhan. Tidak ada itu. Nanti kalau itu bulan syawal. Tidak ada. Tidur ya tidur. Diam ya diam. Tapi sekarang. Apa saja. Punya nilai. Menurut Allah SWT. Sampai diamnya. Orang yang. Puasa itu dianggap. Beribadah. Dianggap baca tasbeh. Sedangkan sholat sunnahnya. Diberibahala. Seperti. Sholat fardu. Sholat fardunya. Dilipat gandakan. Sampai. Beberapa. Tingkatan. Ini. Fahidahnya. Kita. Apa. Menjumpai. Bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan. Amal perbuatan kita. Setiap hari. Baik itu. Berubah. Sholat traweh. Tadarus al-Quran. Etikaf. Dan lain-lain. Baiknya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tadarus al-Quran. Al-Fajidah. Terima kasih.